Intro Assalamualaikum, hai semua Masih di catatan istri biwa Tujuan Portugis di Badino Santara terutama adalah untuk menguasai perdagangan rempah-rempah yang sangat berharga di Eropa pada masa itu Mereka mencari sumber langsung rempah-rempah seperti cengkeh, pala dan lada yang sebelum jadi perdagangkan melalui perantara di Timur Ternya dan Fenisia Pada tahun 1511 Portugis berhasil merebut malaka dengan segera berambisi untuk melebarkan kekuasaan mereka hingga ke Maduku Kesultanan Demak mengetahui hal ini tidak tinggal diam dan memutuskan untuk melancarkan perlawanan terhadap Portugis Namun apakah perlawanan Kesultanan Demak berhasil? Berikut kami mulai seputar perlawanan Kesultanan Demak terhadap Portugis versi catatan istri biwa Bagi kamu yang penasaran Tonton sampai habis Namun sebelum lanjut Bagi kamu yang baru gabung di channel ini Tersokong channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya Agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istri biwa Latar belakang perlawanan Demak terhadap Portugis Didorong oleh beberapa faktor Ketika Portugis berkuasa di Malaka Mereka segera otomatis menguasai jalur pelayaran dan perdagangan yang sangat penting di dunia Keberadaan Portugis di Malaka tidak hanya menghalangi aktivitas perdagangan Kesultanan Demak Tapi juga mematikan perdagangan kaum Muslim di Indonesia Selain itu Demak sendiri menjalankan perdagangan beras dan bahan pangan lainnya dengan Malaka Kehadiran Portugis yang menguasai Malaka menjadi ancaman serius bagi perekonomian Demak Lebih dari itu Kedatangan bangsa Portugis juga membawa misi penyebaran agama Katolik Yang dianggap menghalangi perkembangan agama Islam di Nusantara Karena alasan-alasan inilah Kesultanan Demak memutuskan untuk mengirim armada mereka ke Malaka Guna menggepur kedudukan Portugis Selain di Malaka Demak juga melakukan perlawanan terhadap Portugis yang berusaha mendirikan loji di Sunda Kelapa Pada masa kekuasaan Raden Batak Perlawanan rakyat Demak terhadap Portugis dipipin oleh Pati Unus Pada tahun 1513 Pati Unus memimpin serangan yang dilengkapi dengan kekuatan 100 kapal dan 5.000 pasukan dari Jawa Selain itu Mereka juga mendapat tambahan tentara dari Padembak Sehingga total pasukan mencapai 12.000 orang Meskipun dengan kekuatan yang besar Serangan tersebut dapat dibatahkan oleh Portugis Akibatnya Pati Unus terpaksa kembali ke Jawa dengan kekalahan Setelah Raden Batak wasat pada tahun 1518 Tahta Kesultanan Demak jatuh ke tangan Pati Unus Pati Unus kembali mempersiapkan armada untuk menggempur kedudukan Portugis di Malaka Pada tahun 1521 Ia kembali belajarkan perlawanan terhadap Portugis Namun Kali ini Portugis menyambut pasukan Demak dengan pertahanan yang lebih kuat Sekali naik Kesultanan Demak mengalami kekalahan Dan Pati Unus mengukur di Midan Perak Setelah peristiwa tersebut Pati Unus dikenal dengan gelar pangeran seberang lor atau pangeran yang mengukur di seberang utara Setelah berhasil menangkis serangan Demak Portugis kemudian memenuhi undangan dari penguasa penjajaran yang ingin menjalin kerjasama Kerajaan penjajaran memilih bersekutu dengan Portugis Karena merasa terancam dengan kekuatan Islam di pesisir Pulau Jawa Yaitu Banten, Cirebon dan Demak Dalam perjanjian antara kedua pihak Disebutkan bahwa Portugis diizinkan untuk membangun loji di Sunda Kelapa Kesultanan Demak memandang kerjasama ini sebagai ancaman serius Dan segera merencanakan serangan di bawah pimpinan Fatah Hidla Pada tahun 1527 Pasukan gabungan dari Demak, Cirebon dan Banten Diperangkatkan untuk menghentikan pengaruh Portugis di Sunda Kelapa Akhirnya, pada tanggal 22 Juni 1527 Sunda Kelapa berhasil direbut oleh Fatah Hidla yang kemudian mengubah namanya menjadi Jayakarta Peristiwa ini merandai berakhirnya perlawanan Demak terhadap Portugis Perlawanan Kesultanan Demak terhadap Portugis Mencerminkan tekat kuat untuk mempertahankan kedaulatan dan ekonomi mereka dari ancaman asing Meskipun menghadapi kegalahan di beberapa kesempatan Perlawanan ini juga merujukan bahwa Kesultanan Demak tidak getar menghadapi kekuatan besar seperti Portugis Perjuangan ini juga memiliki dampak signifikan terhadap peta politik dan perdagangan di Nusantara Serta penyebaran agama Islam di wilayah tersebut Di sisi lain, keberhasilan Portugis merebut Malacca Juga memberikan dampak besar bagi jalur perdagangan di Asia Tenggara Sebagai penguasa baru Malacca Portugis berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempak yang sangat berharga pada masa itu Hal ini menimbulkan persaingan sengit dengan para perdagang muslim Yang sebetulnya menguasai jalur perdagangan tersebut Situasi ini memicu berbagai konflik dan perlawanan di berbagai wilayah Nusantara Termasuk dari Kesultanan Demak Upaya Demak untuk menggampur kedudukan Portugis di Malacca Menunjukkan betapa strategisnya posisi Malacca dalam peta perdagangan global pada masa itu Kontrol atas Malacca berarti kontrol atas jalur perdagangan yang menghubungkan dunia barat dan tibur Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Demak begitu gigih berusaha merebut kembali Malacca dari tangan Portugis Meskipun pada akhirnya tidak berhasil merebut Malacca, perlawanan demak memberikan pelajaran penting tentang pentingnya solidaritas dan kerjasama di antara kerajaan-kerajaan di Nusantara Perlawanan tersebut juga menunjukkan bahwa kekuatan militer saja tidak selalu menentukan hasil akhir dalam sebuah konflik Faktor-faktor lain seperti strategi, adiansi, dan moral pasukan juga memainkan peral penting Dalam konteks yang lebih luas, penawanan demak terhadap Portugis juga menggambarkan dinamika hubungan antara kekuatan lokal dan kolonial di Nusantara Kedatangan bangsa Eropa dengan teknologi dan strategi militer yang lebih maju menimbulkan tantangan baru bagi kerajaan-kerajaan lokal Namun respon yang ditunjukkan oleh Kesultanan Demak dan kerajaan-kerajaan lainnya juga menunjukkan bahwa mereka tidak pasif menerima kehadiran asib Mereka aktif berusaha mempertahankan kedaulatan mereka Sejarah Keseluruhan Perlawanan Kesultanan Demak terhadap Portugis merupakan salah satu episode penting dalam sejarah Nusantara Meskipun tidak selalu berhasil dalam setiap pertempuran Semangat perlawanan yang ditunjukkan oleh Demak memberikan inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya Untuk terus mempertahankan kedaulatan dan identitas bangsa Perlawanan ini juga menjadi simbol perjuangan melawan pejajaan dan dominasi asing Yang tetap relevan dalam konteks sejarah dan politik Indonesia hingga saat ini Demikian seputar perlawanan Kesultanan Demak terhadap Portugis versi catatan istriwa Bagi kamu yang punya tambahan atau mereksi seputar konflik Kesultanan Demak versus Portugis Tulis di kolom komentar ya Sampai sini dulu guys Sampai bertemu kembali di catatan istriwa selanjutnya Wassalam Terima kasih telah menonton!